Sahabat Kompas TV masih mengikuti perkembangan dari kasus Vina dan Eki di Cirebon yang diduga dibunuh pada tahun 2016 silam. Publik kembali menyoroti kemunculan Ibturudiana yang terlihat berziarah ke makam Eki bersama dengan kuasa hukumnya pasca munculnya pengakuan dari saksi kasus Vina yakni Dede dan Liga Akbar terkait dengan BAP yang mereka berikan pada 8 tahun silam. Lantas sebenarnya apa emosi dan pesan yang ingin disampaikan oleh Ibturudiana dalam kemunculannya kembali ke publik beserta dengan pesan dan emosi yang akan disampaikan oleh Dede dan Liga Akbar dalam pengakuannya sudah bergabung bersama dengan saya pakar mikro ekspresi Bapak Dodi Triasmara. Selamat malam Pak Dodi. Selamat malam Mbak Tessa. Bagaimana kabarnya Pak Dodi? Baik, baik. Pak Dodi mengenai kasus Vina Cireboni yang sampai saat ini masih banyak sekali misteri-misteri yang sepertinya belum terungkap gitu ya Pak Dodi dan kita mau menyoroti terlebih dahulu kemunculan dari Ibturudiana di mana pada awalnya Ibturudiana ini sempat muncul di publik melalui akun Instagram dia beliau menangis terlihat menangis karena memposisikan diri sebagai korban atau sebagai ayah dari korban. Lalu setelah berjalan dan kemudian muncul pengakuan-pengakuan dari saksi-saksi dari kasus Vina ini kemudian Ibturudiana kembali muncul lagi setelah disoroti oleh publik beliau muncul dengan menangis kembali dan di makam eki bersama dengan kuasa hukumnya. Nah, dari segi mikro ekspresi sebagai seorang pakar mikro ekspresi setelah muncul dan didesak oleh publik ini bagaimana analisis dari ekspresi Ibturudiana itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Tessa. Jadi kalau waktu kemunculan yang pertama dan ini kan ini dari salah satu media mainstream ya kita lihat rekamannya dan kemudian kita perhatikan ketika yang bersangkutan ada di makam gitu ya. Hal pertama yang dilakukan beliau adalah dengan menggunakan dua tangannya itu memang sudah ada di depan badannya itu, posisinya tangannya. Terus itu dari posturnya, terus kemudian itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan sebenarnya berusaha untuk menjaga baik gitu ya. Jadi beda dengan postnya dari si wartawannya atau bisa ya redakturnya atau yang si powawancaranya ini kan mereka memang juga tangan di depan hanya kemudian lebih ke posisinya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang ini kan tangannya lebih ke apa namanya, dia lebih ke posisinya, dia posisi standby dan posisi defense mechanism gitu ya. Nah, ini yang terjadi dari awal dan sepanjang jalan dia juga mengambil posisi seperti itu. Jadi pegangin itu terus sampai dia mulai memberikan statement baru tangannya sedikit terbuka. Nah, kan lihat berbeda ketika dengan lihat rekan yang powawancaranya itu tangannya langsung ke samping terbuka. Tapi kalau yang bersangkutan dari awal hingga sepanjang diskusi awal sampai mendekati makam itu, dia lebih banyak mengambil posisinya, posisian tangan masih state-nya, day state yang sama. Baru ketika melangkah, nah duduk. Nah, ketika dia disitu kemudian menangis lebih karena bisa jadi dia nge-recall kejadiannya. Mengingat lagi kejadiannya, terus kemudian posisinya. Dan karena ini anak laki-laki, bisa jadi anak laki-laki. Saya agak kurang clear bahwa dia anak pertama atau dia anak yang cukup dibanggakan sebenarnya, diharapkan sama beliau. Jadi beliau juga menunjukkan emosionalnya cukup dalam untuk hal ini. Itu sih mbak sampai sejauh ini, kenapa dia menangisnya lebih keras itu karena posisinya itu. Baik, Pak Dodi. Tadi kan sempat di-mention kalau sebenarnya postur tubuhnya itu terlihat defense. Nah, itu kira-kira dia men-defense dirinya dari apa, Pak Dodi? Ya, dia berusaha menguatkan sebenarnya. Dalam artian dia berusaha untuk antisipasi kalau ada pertanyaan apa mungkin, atau kemudian mengaktisipasi situasi-situasi yang bisa jadi di luar. That's how a person at coping emotion gitu ya. Coping untuk dia punya pressure-nya. Nah, itu kan kelihatan wajahnya kan bukan wajah yang happy. Ya, kalau orang ada di situasi seperti ini juga saya yakin tidak hanya dengan mahasiswa diana ya, tapi bisa jadi dengan siapapun juga situasinya bisa jadi tidak membuat dia merasa nyaman. Kira-kira seperti itu sih mbak. Baik. Nah, ini yang menarik buat saya ya Pak Dodi. Karena kan Ibtur Udianai terlihat menangis. Nah, tangisannya itu yang disertai dengan adanya defense dari pressure yang diberikan. Itu apakah ada kaitannya dengan sebenarnya dia ini punya sesuatu yang dia berusaha untuk jaga? Atau dia berusaha untuk defense itu sendiri, Pak? Ya, kalau mau tahu lebih lanjut kan mesti digali dari yang bersangkutan ya Pak ya. Itu satu. Terus yang kedua adalah kemudian ada sesuatu yang kemudian dia covering up bisa jadi. Itu kan pendapat orang. Nah, hanya kemudian yang pasti ketika di sini dia menunjukkan dan dia mencoba menyampaikan lewat doa-doanya beliau itu bahwa dia akan memperjuangkan keadilannya untuk anaknya. Kan seperti itu ya. Yang kemudian juga divalidasi lagi dengan dia sampai merangis, mengekspresikan, berusaha mengekspresikan bagaimana dia punya kedukaan yang cukup dalam ke anaknya. Gitu kan ya. Jadi, ya kalau memang tidak secara spesifik kedengaran bagaimana dia menyampaikan itu, hanya posisinya dia itu lebih ke, this is not a good condition, this is not a good situation, buat dia untuk mencampaikan atau menceritakan itu, hanya kemudian ya dia melepaskan dia punya, apa namanya, dia punya kesedihan, dia punya kekecewaan, atau juga dia punya ketakutan. Jadi, semuanya sepertinya campur aduk, Mbak, di situasi ini. Dan dia merasa sangat tidak nyaman dengan situasi yang barusan dihadapi sekarang. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Berarti kan pada dasarnya begitu ya, Pak. Ini ada banyak kali emosi yang dikeluarkan oleh itu Rudiana di makam itu, di saat dia bersama-sama dengan kuasa hukumnya. Lalu, dari ekspresinya itu, Pak. Kalau misalnya kita bandingkan dengan pada saat dia pertama kali muncul di publik, pada saat dia terlihat menangis juga di dalam video, dan beliau ini masih menggunakan atribut polisi, saat masih menggunakan seragam kepolisian. Nah, itu apakah kalau dibandingkan, tangisannya itu apakah sama, atau sepertinya lebih terpresur begitu, Pak, di yang baru-baru saja ini? Ya, kalau memang komparasinya, karena sekuensnya agak beda nih ya, sekuensnya beda, yang bisa kalau bisa jadikan komparasi, istilah saya, kalau dudanya lagi pakai baju seragam, gitu ya, terus kemudian yang satu lagi di depan publik, atau depan wartawan media, yang satu lagi, juga ini kan sebenarnya di depan media, hanya dengan dia pakai kostumnya, atau dia pakai di sini yang di makam, itu kan dia dengan pakai pakaian bebas, bukan pakai pakaian PDH ya. Jadi, rasa-rasanya, dengan menggunakan pakaian itu, seseorang kan biasanya terus kemudian merepresentasikan, apa yang dia kenakan, gitu kan. Nah, itu dia menjaga, lebih bisa jadi akan sangat menjaga sikap, menjaga itu. Jadi, karena otomatis kan framingnya secara nature-nya orang biasanya, apalagi deh ini adalah angkatan, gitu kan. Jadi, posisinya pasti akan jadi sangat berbeda, hanya kemudian, bahwa dua-duanya menunjukkan satu sisi emosional, yang itu yang tidak lepas dari seorang manusia, siapapun itu ya. Jadi, kalau ditanya ukurannya kembali, ukurannya nangisnya, apakah gimana-gimana, agak jadi challenge tersendiri, untuk bisa, mana yang lebih dalam sedihnya, atau mana yang lebih mencerminkan apa, itu yang bisa dilihat, atau kemudian bisa dikarifikasi lebih lanjut, ketika pertanyaan dilenpar sama. Jadi, kita ada satu titik yang sama yang sebenarnya disusur, sehingga kita bisa lakukan sebuah komparasi atau perbandingan. Kira-kira gitu, Mbak. Iya, Pak. Kalau tadi kan kita fokus kepada tangisannya, bentuk tangisannya. Tapi, ini kan kemunculan dari Ibturudiana, yang baru-baru saja ini, itu adalah kemunculan saat dia, satu, sudah didesak oleh publik. Kemudian, kedua, dia didesak oleh keluarga dari Vina juga, sebagai salah satu korban. Kemudian, dia juga mendapat desakan juga, karena ada salah satu saksi, yaitu Dede, yang kemudian memberikan pengakuan, kalau BAP-nya, pada saat itu adalah suruhan, dari Ibturudiana. Nah, apakah, pada saat kemunculan di publik ini, Pak, yang pada saat itu Rudiana ada di makam ini, itu terlihat lebih ke emosi saat, dia merikul kembali, masa-masa dia kehilangan anaknya, atau memang juga masih terlihat, kalau dia ini menyembunyikan sesuatu, dan membuat-buat tangisan, ataupun emosi. itu akhirnya membuat orang jadi bisa pada satu titik posisi untuk bisa melakukan, let's say, namanya memberikan opini ya, mendapat seperti itu. Nah, hanya ketika di posisi ini, kalau yang diperlihatkan, atau yang bisa dimunculkan pada waktu di tayangan eksklusif itu, di media mainstream itu, bahwa yang bersangkutan menunjukkan gerakan gitu, gerakan, hanya memang gerakannya tidak secepat, kalau misalnya, dan emosionalnya yang lebih, ya apa, emosional, emosional ya, karena dia sangat nangis, dan nafasnya juga, apa kayak, apa, sedikit, sesak gitu ya, sesak, terus kemudian juga, gitu ya, itunya ada, hanya kan beliau, itu kan juga di sisi lain ada rasa, saya lagi di syuting gitu ya, jadi, seperti itunya juga, dia atur dan dicoba kelola dengan baik, dan ini kan dia mewakili, notabinenya, notes-nya kemudian, dia sebagai bapak, gitu ya, kalau di sini kan, yang di makam ini kan, dia sebagai bapak, kalau di, ketika dia pakai seragam, bisa jadi dia, settingnya dia adalah sebagai, apa, aparat, gitu ya, walaupun di sisi lain, di kesempatan lain, dia juga di interview, kenapa Anda belum munculkan itu, karena saya juga tetap melakukan tugas saya, sebagai seorang, aparat, gitu ya, jadi, memang agak kontradiksi, gitu ya, hanya kemudian, yang terjadi, yang dimunculkan, dia coba memperlihatkan, bagaimana sedihnya seorang ayah, yang kehilangan putranya, yang dia sayang, dan dia punya panggilan khusus, ke anaknya, atau dia, dah sedih panggil sama anaknya, dengan sebutan, bab, gitu ya, jadi, itu kan, salah satu yang nunjukin, bahwa dia sangat dekat dengan anaknya, untuk setting itu, untuk skenario itu, kira-kira seperti itu sih, Mbak. ya, berarti, jadi, dari, kemunculan itu, Rudiana itu, kita, nggak bisa begitu saja menyimpulkan ya Pak, sebenarnya, emosi, yang dia, keluarkan, yang berusaha dia sampaikan, itu apakah, penyesalan, karena memang, benar-benar merasa terpukul, atas kehilangan anaknya, dan, beliau merecall kembali, betapa kehilangan anaknya itu, atau memang, ada intensi-intensi lain, di belakangnya. Iya, gitu ya, kecuali kita memang tanya, kejar, gitu ya, terus kemudian, dari situ kan, kelihatan responnya, beliau, kalau di sini kan, datang ke situ, lebih kepada, untuk satu, memang sejarah, gitu kan ya, walaupun disampaikan, dia sudah sejarah beberapa kali, tapi kan, nggak perlu diliput media, ya itu betul, beberapa kalinya, hanya kemudian, dia tidak menjelaskan secara spesifik, kapan aja misalnya, kayak gitu, kalau dia bisa nge-recall itu kan, berarti di satu titik, kemudian, oh, dia memang datang secara rutin, atau dia melakukan itu, sudah beberapa kali, dan dia precisely, gitu ya, nah itu, terus kemudian juga, posisi, posisinya, bagaimana dia melihat, memperhatikan, gitu ya, terus kemudian, gerakan tangannya, nah ini kan juga, kemudian bisa, dilihat respon-responnya, isit, apa gerakannya, menurut saya, gerakannya cukup relatif spontan, ya, cukup relatif spontan, yang beberapa yang memang, apa namanya, kata-katanya jadi tidak terlalu jelas, karena mungkin terlalu sedih, ya, lebih ke posisi ini sebagai bapak ke anak, gitu ya, kira-kira seperti itu sih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dodi, untuk penjelasannya, kira-kira, kita sedikit, dapat gambaran ya Pak, kira-kira, karena emosi apa, yang berusaha untuk disampaikan, kalau itu Rudiana di situ, kita mundur lagi Pak, dari sebelum, kemunculan, itu Rudiana ini, di publik, kembali, saat sudah terdesak, salah satu, yang mungkin, menjadi faktor, pada akhirnya, itu Rudiana ini, kembali muncul, dan memberikan klarifikasinya itu, adalah, pada saat, Dede, atau salah satu, saksi, dari kasus Vina Cirebon ini, memberikan pengakuan, secara terbuka, kalau, BAP, yang dia berikan, pada saat itu, itu adalah hasil suruhan, atau bahkan copy paste, dari BAP, milik AEP, saksi yang lain, yang kemudian, dia juga mengatakan, kalau itu disuruh, oleh itu Rudiana. Nah, kalau dari, pengakuan Dede, disitu, Pak, karena kan Dede ini, bahkan berkali-kali ya, memberikan pengakuan itu, dan, muncul di depan publik pun, juga, terlihat banyak media juga, bersama dengan, publik yang banyak, disitu juga. Nah, apakah kalau dari Dede ini, terlihat ada, kejanggalan, atau, itu, memperlihatkan, kejujuran, dan juga ketulusan, dari, seorang Dede ini? Ya, kalau dari video yang, saya terima, gitu ya, yang per tanggal 22 Juli, 2024, gitu, dimana dia, diminta, membuat, kayak semacam statement, gitu ya, di hadapan publik, dipandu, atau, didampingi, sama, ada beberapa, beberapa, kuasa hukum, atau penasehat hukum, yang ada di situ, lebih ke, kalau saya melihatnya, satu, ketika dia bikin statement, statement itu, memang, wajahnya tidak terlihat, di layar ya, karena di awal itu, hanya terdengar suaranya saja, gitu kan, ya, jadi, dan, apa, ada beberapa statement, jadi, bukan yang lebih kepada gini, kalau, apa yang kamu katakan, atau apa yang kamu sampaikan, gitu ya, terkait dengan, kejadian yang kemarin, coba kamu cerita, kan, posisinya kan jadi lain, karena, ketika di sini, lebih, ada upaya, atau ada, tadi, beberapa kalimat, atau beberapa statement, jadi, yang ini, bukan, yang ini kamu ngaku ini, gitu ya, jadi, sepertinya sudah di, apa, di plot, gitu ya, jadi, kalimatnya itu, kalimat plotting, bukan kalimat, secara konteksnya, lebih ke plottingnya, bukan upayanya dari si mas dedenya sendiri, kalau di, kalau di video ini ya, bukan dari mas dedenya sendiri, yang memang bilang bahwa begini, 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 kira-kira seperti itu, jadi, not narrative, not narasi, atau kemudian, bukan statement, the whole statement, atau dari yang bersangkutan, di video yang ini ya, nah, itu yang kemudian, lebih mas dedenya ini, lebih banyak melakukan konfirmasi, ya, saya gini, oke, saya bersedia Pak, jadi, kalimatnya itu lebih pendek-pendek, ya, kira-kira begitu sih Mbak Tessa, ya, dan kan, kalau dari, pengakuan Dede tersebut juga, Pak Dodi, dia juga mengatakan, kalau, dia itu, siap untuk menggantikan, ketujuan terpidana yang ada, nah, itu, apakah juga, terlihat dia yakin, karena kan tadi Pak Dede juga bilang, kalau, itu terlihat, dia banyak memberikan, hanya konfirmasi jawaban saja, betul, pertanyaan yang sudah diberikan, nah, itu dari konfirmasi itu, apakah itu bisa dinilai juga Pak, apakah dia benar-benar firm, yakin dengan jawabannya, atau dia terlihat, merikul sesuatu, atau bahkan, memikirkan sesuatu, untuk jawabannya, itu bisa dilihat, ketika kemudian, atau bisa muncul, ketika, yang bersangkutan ditanyanya, apa yang kamu rasakan, kenapa kamu menjawab seperti itu, nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang lebih, menggali ya, nah, itu, biasanya kan kelihatan, secara lebih spesifik lagi, hanya kemudian, dia di sini kan, menyampaikan, berupa statement pendek, yang dia bilang, saya, apa, istilahnya di sini, yang penting, saya maunya dia keluar bebas, siapa keluar bebas, siapa aja, kalau perlu dia mention, misalnya siapa, nah, itu, not quite specific, istilah saya, untuk menunjukkan, kalau tadi Mbak Tesla tanya, apakah dia benar-benar, tulus, atau dia benar-benar, real, gitu kan ya, kalau dia tahu, arahnya kemana, ininya kemana, siapa yang mesti dibebas, dia tahu berhubungannya dengan apa, nah, itu dia sepoin-poin, view yang kemudian, kalau bicara, secara, dan, dia melihatnya, lebih banyak posisinya, kemudian, lebih banyak posisinya menunduk, mengarah ke salah satu Bapak, yang penasihat hukum, yang ada di situ ya, jadi, pun dia tidak bukan, staring at, to other, atau the media, yang dia berusaha ini, tapi lebih ke, lebih banyak posisi yang menunduk, saya kira seperti itu Mbak. kalau dari gestur menunduknya itu ya Pak, karena kan, kita pasti bisa lihat juga gitu ya Pak, dengan dia menunduk, dan dia lebih banyak, melihat ke arah, kuasa hukumnya, itu, apakah kita bisa, melihat juga, kalau misalnya, dia ini, seakan-akan, meminta, konfirmasi, dari jawaban, yang dia berikan, supaya, dia tidak, salah ngomong gitu Pak, ya, ini, ini cukup tricky one, jadi artinya, dalam konteks, juga, dikonfirmasi lagi, dengan dia megang mic-nya, kalau kita perhatikan, yang satu, megangnya dengan satu tangan, ya, kuasa hukum, that's confidence level, benar ya, that's confidence level, kalau, kita merasa cukup nyaman, dan bisa, mendalikan situasi, kondisi, maka dia akan, biasanya, dan, kalau di sini, mas dedeknya, gitu kan, itu pegangnya dengan dua tangan, gitu ya, jadi, cari, saya, yang saya bisa pegang, apa nih, gitu kan, jadi, cari, firmness, cari, apa, kestabilan, cari, keyakinan, berusaha untuk meyakinkan, dan dia, tangan-tangannya di sini, kalau di sini, urat tangannya itu cukup kencang, gitu, jadi, megangnya itu, it's quite hard, quite tough, buat ini, dan mukanya, bukan dalam posisi relax, seperti, kuasa hukum, kalau di belakang, di belakang ibu-ibunya terlihat, seperti nangis, gitu ya, yang sedih, ini, nah ini, mas dedek, tidak, tidak dalam satu kondisi, dari, apa namanya, yang dari kuasa hukum, atau seperti ibu yang di belakang, yang nangis, yang penuh, kenapa, sedih, dan sebagainya, gitu ya, jadi dia lebih, tegang, tense, gitu ya, karena, ada khawatiran sedih, yang dia hadapi, sepertinya gitu sih, ya, berarti, Dede ini terlihat, ada pressure, begitu ya Pak ya, dia terlihat, ada tekanan itu ya, dan lihat mukanya sama sekali, gak ada, let's say apa, sedih gitu ya, atau ketika ditanya, ya, orang-orang nanti ini, yakin, ini, kan ada takut, ini gak, tapi lebih ke, that's right, tarik, tegang, kenceng, dan, saya ngeliatnya, dia cendung, lebih ke, kayak, desk expressionnya, lebih on anger, anger, anger state, gitu ya, jadi kira-kira, bayangannya seperti itu, nah, dan beberapa kali, dia menghalang nafasnya, ya, menghalang nafasnya, terus kemudian, baru ditutup terakhirnya, ketika tangannya ditepuk-puk, itu, some light is kind of, apa, simbol, atau ditepuk-tepuk gitu, untuk, ya, this is your time to do, another thing, gitu ya, jadi, dan dia, terus kemudian, jadi sedih, nah, di titik itu, baru dia kemudian, berubah jadi sedih, gitu ya, itu yang, itu yang terjadi dengan, mas Dede, ya, kayaknya gitu. Berarti memang terlihat, emosi yang juga dikeluarkan oleh, Dede, saat dia mengaku, ini juga lumayan, komplikated, begitu ya, Pak Dodi, ya, entah apa, yang terjadi sebenarnya, tapi, dari pengakuan Dede ini, jelas, dia masih, memperlihatkan, banyak sekali, emosi, dan, yang terakhir, Pak Dodi, selain juga Dede, ini ada juga, Liga Akbar, yang kemudian juga, memberikan pengakuan, nah, kalau dari pengakuan, Liga Akbar ini, apakah dia ini terlihat, lebih, percaya diri, dengan statementnya, dibandingkan dengan, Dede, saat memberikan pengakuan, Mas Liga Akbar, di awal, dia, ketika ditanya, sama salah satu, wartawan, dia bilang, saya, si, kosa hukum saya, ngomong dulu, gitu kan, artinya, dia, quite, quite harsh, quite, sangat tidak nyaman, gitu ya, seperti ada yang, apa, seperti ada yang membuat, dia sangat tidak nyaman, di posisi itu, udah pasti, dan juga, dia ngerasa bahwa, jangan saya dulu, dia pengen denger dulu deh, statement dari orang, gimana, ngeresponnya, gitu, jadi, itu yang dia, dia coba cari, apa, komparasi, atau konversinya, nanti supaya saya bisa memberikan statement yang lebih, pas, gitu ya, kira-kira begitu sih, Mbak, jadi, nunggu, dengerin dulu, si pengajar, apa penasihat hukumnya, sampaikan apa, baru dia kemudian mengkonfirmasi, dan Mas Liga juga lebih ke, bukan hal detail yang dia sampaikan, bener ya, tapi lebih kepada sifatnya, bisa, mohon, mohon, apa, jurusan, lebih statementnya, lebih ke arahnya ke, pendek-pendek, ya, gitu ya, kira-kira seperti itu sih. Baik, dan berarti, dengan dia, itu meminta konfirmasi dulu, begitu ya Pak, dia justru malah menunggu dulu, gitu, untuk, pihak kuasa hukumnya memberikan statement, terlebih dahulu, apakah berarti bisa disimulkan juga, kalau dia ini, takut gitu Pak, untuk memberikan statement terlebih dahulu. Ya, kan ada orang yang tidak cukup, apa yang namanya, confidence, untuk bisa bicara, speak firmly, seperti misalnya Mbak Tesa langsung nanya, gitu ya, jadi kan, ada orang yang cukup confidence, untuk bisa langsung menyampaikan itu, tapi ada orang yang cukup menunggu orang dulu, ngelihat gimana ini, baru kemudian dia, itu berupa, butuh pancingan dulu, untuk bisa benar-benar bicara, dan kemudian juga statementnya, lebih statementnya, sifatnya global, gitu kan ya, statement yang disampaikan si Mas Akbar ini, lebih umum, dan kemudian juga, tidak menjelaskan satu, secara spesifik, kurang lebih, kalau itu yang bisa saya sampaikan si Mbak. saya kan coba bela kebenaran, yang kayak gitu-gitu ya, jadi itu kan sangat umum sekali. Berarti lebih, nggak ada, istilahnya statement spesifik, yang berusaha untuk dijelaskan, oleh Mas Liga Akbar ini sendiri ya Pak Dodi ya, dan kalau, kita lihat lagi secara lebih detail gitu ya Pak, mungkin dari, adanya, gestur tubuhnya dia, mulai dari, bagaimana cara dia duduk, dan sampai dengan mungkin, perputaran bola matanya begitu Pak, itu ada nggak yang bisa kita, simpulkan, atau kita lihat dari situ Pak? Ya, menarik karena Mas Akbar itu, cenderung posisinya, state-nya, stabil ya, hanya, itu, nggak, nggak berubah sama sekali, dan, dan, dan kemudian suaranya cenderung lebih datar gitu ya, jadi tidak ada, part of, saya nggak terima dong, kalau gitu, nah itu kan misalnya, there's a state, orang sesuatu yang menyampaikan keberatan, orang sesuatu yang menyampaikan, pembelaan, saya tahu ini, jadi lebih flat, datar gitu ya, itu dari suaranya, terus kemudian dari konteks ininya juga, ya, lebih ke, am I, this is the right answering or not, gitu, jadi, pergelakan bola matanya itu, cuma mau confirming, ya, 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 dan dia, check the feeling, ketika gerakan matanya turun ke bawah, kalau dari sebelah kita, berarti ke kiri, bawah, untuk check, am I doing the right things, atau waktu itu rasanya gimana ya, ketika dia, dan sekarang, lebih tepatnya sekarang, itu dia rasanya gimana, kenapa kalau dulu, kenapa dulu dia begitu ya, kira-kira gitu, jadi, back and forth, soal dia bagaimana, apa yang dia rasakan, ya, kira-kira gitu sih, baik Pak Dodi, jadi memang, ada, beberapa perbedaan ya, kalau misalnya kita, komparasikan antara, Ibtu Rudiana, kemunculannya ke publik, dengan, saudara Deddy, dan juga saudara Liga Akbar, dalam memberikan, pengakuannya, ya, terima kasih, Pak Dodi, untuk waktunya, sudah berkenjang, bersama dengan Kompas TV, untuk kita bisa, sedikit menilik, ekspresi, yang ditampilkan oleh, Ibtu Rudiana, saudara Deddy, dan Liga Akbar, terima kasih Pak Dodi, terima kasih Mbak, selamat malam, diantara banyak sumber informasi, kami, layak dipercaya, karena kami, menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak, Anda jadikan referensi, Kompas TV, independen, terpercaya.